Kesatria baju putih, pek insin hiap, bagian 26. Ah 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 ah, yang lain pun mengeluarkan seruan, sepertinya baru tersadar dari mimpi buruk. Tio Chiehiong berhenti meniup sulingnya, kemudian memandang mereka satu persatu. Pei sin hiap panggil mereka serentak. Syukurlah Tio Chiehiong tersenyum sambil bangkit berdiri. Kalian semua telah bebas dari pengaruh ilmu sesatomi tohut. Terima kasih, ucap Hwi Kong Taisu. Bulim Jihie dan lainnya juga sudah kemari. Mari kita temui mereka. Tio Chiehiong mengajak mereka pergi menemui Bulim Jihie dan lainnya. Yang paling gembira adalah Lemkyong Biyeliong. Pemuda itu langsung bersujud di hadapan ibunya. Ibu-ibu, Nak Lemkyong Hujin membelainya seraya berkata. Bangunlah engkau harus berterima kasih kepada pemuda itu ibu. Lemkyong Biyeliong bangkit berdiri sambil memberitahukan. Dia Tio Chiehiong. Oh Lemkyong Hujin memandangnya dengan penuh kasih sayang. Nak, bibi, panggil Tio Chiehiong dan memberi hormat. Mari kita tinggalkan tempat ini seru Seng dan Sien K. Lidak sabaran. Kita bicara di markas saja. Mereka telah sampai di markas pusat K. Pang semuanya duduk di aula dalam sambil bercakap-cakap. Kepala gundul tuturkanlah kejadian itu ujar Kim Siaw Su Seng. Omi Tohut, Hui Hong Ta Isu menghela nafas. Kejadian itu sungguh mengerikan. K. L. Hoon mati dengan puluhan tusukan dan sabetan pedang. Sedangkan ketiga paman guruku, Omi Tohut Siaw Lin Seng Tiang Lo dapat bertahan berapa lama ketika bertarung dengan L. M. Siye Hang Mo Tanya Seng Gan Sien K. Tidak begitu lama, Hui Hong Ta Isu memberitahukan. Gerakan pedang M. Siye Hang Mo begitu cepat dan kacau balau, sehingga sulit diikuti dengan mata. Mendadak ketiga paman guruku berdiri diam di tempat, kemudian roboh. Namun tubuh bagian bawah dari pinggang sampai di kaki tetap berdiri di situ, tubuh ketiga tetua itu terpotong dua tanya L. M. Tiong Bieliong dengan air muka berubah. Omi Tohut, M. Tiong Bieliong dengan air muka berubah. Omi Tohut, M. Tiong Bieliong dengan air muka berubah. Omi Tohut, M. Siye Hang Mo memang kejam sekali, ujar Et Hian Tojin. Para murid butong telah dibantai habis, hanya tersisa butong gerok hiap, ak-ak-ak-ak, wia hian cincin menghela nafas panjang. Kun Lun Pei kami telah musnah, sebab cuma tinggal aku seorang diri aku, aku sungguh malu terhadap Sucong, pendiri partai Kun Lun, sama, sambung Ceng Sin Sutai, ketua partai Goudie dan Beng Leng Hoat Su, ketua partai Hong Tong. Ah-ah-ah-ah, keluh pek, G. J. Lojin ketua partai Swatsan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Partai Swatsan pun telah habis, aku masih tidak habis pikir, siapa sebenarnya M. Siye Hang Mo itu ujar Tua Wihun Lojin. Kepandainya begitu tinggi, ilmu sesatnya pun sangat luar biasa, dia dapat mengendalikan pikiran kita, selalem Kiong Hu Jin. Oh ya, suara Suling itu kok bisa menyadarkan kita itu Suling Kumala, boleh dikatakan tergolong benda pusaka, Kim Siao Su Seng memberitahukan. Sedangkan Chia Hiong mengerahkan Panyok Hian Tian Sin Keng dan ilmu penakluk iblis ketika meniup Suling Kumala itu, maka setelah kalian mendengar suara Suling itu, sudah barang tentu punah pula pengaruh ilmu sesat dalam pikiran kalian, dan kalian tersentak sadar, oh 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 Leng Kiong Hu Jin dan lainnya manggut-manggut. L. B. U. L. M. Kiong B. Ye Leong memberitahukan. Mungkin tidak lama lagi utusan Tuan Hangnya akan tiba di sini, oh, ya wajah Leng Kiong Hu Jin berseri. Utusan itu dan Tuan W. A. K. A. akan melamar G. Sian Eng, setelah itu kita semua akan berangkat ke Tai Li, ujar Leng Kiong B. Ye Leong sambil memandang Tui Hun Lojin dan G. W. H. Tiong. Kalau begitu, kami berdua harus segera pulang, sahut Tui Hun Lojin. Setan Tua Ujar Seng dan Sien K. Lebih baik kalian tunggu di sini untuk sementara ini, kita semua tidak boleh berpencar ingat, sewaktu-waktu M. S. H. H. pasti akan muncul lagi. Tapi kalau utusan itu dan Tuan W. A. K. ke rumah tanya G. W. H. Tiong jangan khawatir Leng Peng Hai tersenyum. Akan ku suruh seseorang ke sana memberitahukan kepada pelayan di sana, bahwa kalian berdua menunggu di sini, terima kasih, Leng Peng Chu ucap G. W. H. Tiong. L. B. U. Ujar Leng Kiong B. Ye Leong. Kita pun menunggu di sini saja, sebab terlampau bahaya apabila kita berpencar, M. G. Leng Kiong Hujan mengangguk. A. 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 H. 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 Tia Y. S. menghela nafas. H. 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 Tidak habis pikir, katanya. Kepala Gundul Kim Siao Suseng tertawa Apa yang menyebabkan engkau tak habis pikir tujuh partai telah hancur Tapi, kenapa Kepang tidak digangguin si Ye Hangbo itu siapa bilang tidak sahut Sam Gansien Kee Kami semuanya ris mati di tangannya, tapi, It Hyanto Jin menatapnya heran Buktinya kalian semua masih hidup, apakah dia tidak jadi membunuh kalian ya Sam Gansien Kee menggeleng-gelengkan kepala Kalau waktu itu tidak muncul Pihang Lee, kami semua pasti sudah mati, apalit Hyanto Jin terbelalak Pihang Lee siapa dia seperti Im Sihang Mo, tiada seorang pun tahu siapa dia, sahut Sam Gansien Kee Sebab wajahnya tertutup rambutnya yang panjang Namun gerakan pedannya mirip Im Sihang Mo, Ohui Kong Tai Su tercengang Mungkinkah mereka kakak beradik seperguruan kami pun menduga begitu, sahut Kim Siaw Su Seng Masuk akal tapi tidak mungkin, kenapa begitu Hui Kong Tai Su heran Gerakan pedang mereka hanya mirip masih terdapat perbedaan itulah yang membingungkan, ujar Kim Siaw Su Seng Heran, Guma Mit Hyanto Jin Sebetulnya siapa Im Sihang Mo dan gurunya menurut Sia Hyong, Im Sihang Mo pasti ada hubungannya dengan Im Sihang Jin, sahut Sam Gansien Kee Im Sihang Jin Mit Hyanto Jin terheran-heran Siapa Im Sihang Jin itu Om Itohut Im Sihang Jin yang hidup 200 tahun lampau itu tanya Hui Kong Tai Su Ya, Sam Gansien Kee mengangguk lalu bertanya Tai Su kepala gundul, tahukah engkau tentang Im Sihang Jin itu ketiga paman guruku pernah menceritakan Tapi itu juga tidak begitu jelas, jawab Hui Kong Tai Su Tapi, bagaimana mungkin Im Sihang Jin masih hidup mungkin seseorang memperoleh kitab pusaka ilmu silat peninggulannya Lalu muncul dengan julukan Im Sihang Mo, sahut Kim Siaw Su Seng Om Itohut, Hui Hong Tai Su menghela nafas Entah kapan rimba persilatan bisa tenang, aman dan damai Om Itohut Bapak 42 Utusan Tai Li Sungguh mengherankan, walau sudah lewat belasan hari Namun Im Sihang Mo tidak pernah muncul lagi di markas pusat Kepang oleh karena itu semua orang Kepang merasa lengga Mungkinkah Im Sihang Mo telah dibunuh oleh Tegi Hong Li Gumam Seng Gansien Kee Mungkin, sahut Kim Siaw Su Seng Sebab hingga saat ini dia tidak pernah muncul Itu hanya mungkin, ujar Tok Pai Sin Wan Menurut pendapatku, Im Sihang Mo tidak mungkin telah dibunuh Tegi Hong Li Sebab kepandaian mereka berdua seimbang Mungkin, Im Sihang Mo sedang menghindari Tegi Hong Li Maka dia tidak berani muncul MGMM Seng Gansien Kee Manggut-Manggut Mungkin, kakek bagaimana sih Tegur Ling Cheng Im Ini mungkin dan itu mungkin, cucuku yang pintar menurutmu Apa yang harus dipastikan Seng Gansien Kee menatap Ling Cheng Im Sambil tersenyum Yang jelas, wajah Ling Cheng Im berseri Kakak Hiong sudah berada di sini Maka Im Sihang Mo tidak berani kemari Mungkin, Seng Gansien Kee Manggut-Manggut Mungkin lagi-mungkin lagi Ling Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala Adik Im ujar Tio Chia Hiong sungguh-sungguh Im Sihang Mo tidak muncul bukan karena aku di sini Melainkan, dia sedang menunggu kesempatan Kakak Hiong Ling Cheng Im heran Kenapa dia harus menunggu kesempatan Sebab kini dia masih terhalang oleh Perk Ihang Li Maka dia belum mau muncul Yang penting, kita semua harus hati-hati ujar Tio Chia Hiong Masuk akal dan mungkin begitu Sahut Sem Gansien Kee Pada waktu bersamaan Terdengarlah suara seruan di luar susul menyusul dan bergema Utusan Tai Li dan Tuan Wiyekie datang Utusan Tai Li dan Tuan Wiyekie datang Undang mereka masuk sahut Ling Pengheng Undang mereka masuk Suara seruan ini saling menyusul keluar Mari kita sambut mereka ujar Ling Pengheng Bulim Ji Hie dan lainnya segera beranjak ke pintu Sesaat kemudian munculah utusan Tai Li dan Tuan Wiyekie Utusan Tai Li ternyata Hyanteng Tai Su, Kok Su Istana Tai Li, Sin San Lo Jin dan Angkin Sian Li Selamat datang-selamat datang ucap Ling Pengheng sambil memberi hormat kepada mereka Selamat bertemu sahut Hyanteng Tai Su dan balas memberi hormat Tuan Hang yang mengutus kami kemari Silakan masuk ucap Ling Pengheng selaku tuan rumah Saudara Tio Tuan Wiyekie menepuk bahu Tio Chia Hyong Nanti kita baru mengobrol Saudara Kie Tio Chia Hyong manggut-manggut sambil tersenyum Silakan duduk ucap Ling Pengheng lagi Kemudian mereka saling memperkenalkan diri Dan suasana pun menjadi semarak Maaf ucap Hyanteng Tai Su Kedatangan kami telah mengganggu markas pusat Ketang ini Hahaha Sem Gansien Ke tertawa gelak Kepala Gun, Eh Tai Su, Hahaha Hyanteng Tai Su juga tertawa Aku memang Kepala Gundul, Engkau pengemis bau yang sangat terkenal Hahaha Sem Gansien Ke tertawa terbahak-bahak Kalau begitu, aku pun tidak perlu sungkan-sungkan lagi Kepala Gundul, Kalian bertiga kemari ingin melamar Gow Sian Eng Kan betul, pengemis bau, Hyanteng Tai Su manggut-manggut Kami mewakili Hang Ya untuk melamar Gow Sian Eng Tui Hun Lo Jin dan Gow Tai Hiap Apakah lamaran ini akan diterima dengan senang hati? Tentu-tentu, Tui Hun Lo Jin tertawa gembira Setan tua ujar Sem Gansien Ke Engkau boleh makan enak dan tidur nyenyak di istana Tai Li Loh Pengemis bau Tui Hun Lo Jin tertawa lagi Engkau boleh ikut, benar, benar, selasin San Lo Jin Kalau Bulim Ji Hie mau berkunjung ke Tai Li, itu merupakan suatu kehormatan bagi kami Hahaha Kim Siao Su Seng tertawa terbahak-bahak Kalau begitu, kelap kami pasti kesana Kami sangat mengharapkan, sahut Sin San Lo Jin sungguh-sungguh Terima kasih ucap Kim Siao Su Seng Oh ya ujar Hyanteng Tai Su memberitahukan Lam Kiong Di Ye Lyong, Hang Ya juga perintahkan kami untuk menjemput ibumu ke Tai Li Terima kasih, Kok Su ucap Lam Kiong Di Ye Lyong Apakah kehadiranku disana tidak akan mengganggu ketenangan istana Tai Li Beritanya Lam Kiong Hu Jin sambil tersenyum Tentu tidak, sahut Hyanteng Tai Su sambil tertawa Malah akan menambah semarak suasana di istana Tai Li Terima kasih ucap Lam Kiong Hu Jin Tentu tidak sahut Hyanteng Tai Su Oh ya Ang Kim Sian Li memberitahukan Hang Ya juga mengundang Tui Hun Lo Jin dan Gow Tai Hiap kesana Terima kasih ucap Tui Hun Lo Jin dan Gow Hontiong Serentak Hwahahasem Gan Sin Ke tertawa gelat Tuhuh setan tua, mulai saat ini engkau akan hidup senang Punya menantu pangeran Tai Li Jangan-jangan engkau akan melupakan kami yang disini Pengemis bau bagaimana mungkin aku melupakan kalian Sahut Tui Hun Lo Jin sambil tertawa Oh ya Hianteng Tai Su memberitahukan Hang Ya dan Hu Jin mengundang Pek Isin Hiap kesana Terima kasih atas undangan Hang Ya dan Hu Jin ucap Tio Chieh Yong Tapi aku tidak bisa memenuhi undangan itu Kenapa Hianteng Tai Su heran? Sebab aku sedang menghadapi suatu masalah Tio Chieh Yong memberitahukan Setelah masalah itu selesai Kami pasti berkunjung ke Tai Li Masalah apa tanya Sin San Lo Jin dan Ang Kim Sian Li serentak Di rimba perselatan sini telah muncul seorang iblis Yang berjuluk Im Sye Hang Mu Kepandainya sangat tinggi Maka aku harus menghadapinya Jawab Tio Chieh Yong Im Sye Hang Mu Sin San Lo Jin Ang Kim Sian Li dan Hianteng Tai Su saling memandang Im Sye Hang Mu Tutur Tio Chieh Yong Apa Hianteng Tai Su terbelalak? Tujuh partai besar telah hancur Romi Tohut ucap Hui Kong Tai Su Memang benar oleh karena itu Kami semua berkumpul di sini Menunggu kemunculan Im Sye Hang Mu itu Pantas ketua-ketua partai berada di sini Hianteng Tai Su manggut-manggut menghela nafas Sungguh di luar dugaan Kalau begitu Ujar Sin San Lo Jin sungguh-sungguh Agar tidak terjadi sesuatu Lebih baik kita berangkat besok Tidak terlalu cepat Tanya Sem Gan Sien K Kami memang harus cepat kembali ke Tai Li Itu perintah Hang Ya, Sin San Lo Jin memberitahukan Lagi pula Kalau terjadi sesuatu Berat sekali tanggung jawab kami Baiklah, Sem Gan Sien K Manggut-manggut Kami tidak akan menahan kalian Memang ada baiknya kaitan Segera berangkat ke Tai Li Mudah-mudahan Im Sye Hang Mu tidak muncul Malam ini Malam hari Tio Chie Hiong Lim Cheng Im Lam Kiong Bieliong Dan Toan Wiyekie bercakap-cakap di halaman Namun wajah Toan Wiyekie tampak agak kecewa Sayang sekali ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Kalian berdua tidak bisa ketaili sesungguhnya Kami memang ingin menghadiri pesta pernikahan kalian Tapi, Tio Chie Hiong menghela nafas Bagaimana mungkin aku dan adik Im berangkat ke sana Saudara Tio Toan Wiyekie menatapnya Benarkah Im Sye Hang Mu itu berkepandaian tinggi Sekali benar Tio Chie Hiong mengangguk Dapat dibayangkan betapa tingginya kepandaian Im Sye Hang Mu itu Berdasarkan bukti kematian Syao Lin Seng Tiang Lo Maka kita dapat membayangkan kepandaiannya Saudara Tio Toan Wiyekie mengerutkan kening Engkau dapat menghadapinya mudah-mudahan sahut Tio Chie Hiong Aku tidak yakin dapat menghadapinya karena ilmu pedangnya sangat berbeda Kenapa berbeda tanya Toan Wiyekie heran Im Sye Hang Mu adalah orang tak waras Maka ilmu pedangnya juga kacau balau tidak karuan Tapi lihai sekali Bulim Jihie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan nyaris mati di tangannya Kalau pekin Hang Li tidak muncul di saat itu Mereka semua pasti sudah mati Saudara Tio Tanya Toan Wiyekie Engkau tahu siapa pekin Hang Li itu Aku sama sekali tidak tahu Lagipula aku tidak bertemu di adan Im Sye Hang Mu Maka aku tidak tahu siapa mereka Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala Kalau begitu, bukankah engkau boleh bergabung dengan pek I Hang Li untuk membasmi Im Sye Hang Mu Jart Toan Wiyekie seakan mengusulkan Tidak mungkin Tio Chie Hiong menggelengkan kepala lagi Kenapa tanya Toan Wiyekie? Pei Hang Li juga tak waras Jadi bagaimana mungkin aku bergabung dengannya Tio Chie Hiong memberitahukan Mereka berdua sama-sama tak waras Maka aku malah khawatir mereka berdua akan bergabung menghadapiku Kakak Hiong, Lim Cheng Im tersentak Mungkinkah begitu mungkin juga Tio Chie Hiong manggut-manggut Karena orang tak waras akan lebih dekat dengan orang tak waras pula Tapi, Lim Cheng Im mengerutkan kening Kata kakek, pek I Hang Li justru memusuhi Im Sye Hang Mu Karena itu, aku yakin pek I Hang Li tidak akan bergabung dengan Im Sye Hang Mu Untuk menghadapi kakak Hiong Mudah-mudahan begitu sahut Tio Chie Hiong sambil tersenyum getir Kapan rimba perselatan akan aman tapi sungguh mengherankan selalem Kiong B. Ye Lyong Kenapa hingga saat ini Im Sye Hang Mu belum muncul? Dia sedang menunggu kesempatan Aku yakin tidak lama lagi dia akan muncul di sini, sahut Tio Chie Hiong Kenapa engkau yakin begitu tanya lem Kiong B. Ye Lyong? Apabila pek I Hang Li lengah, dia pasti muncul, sahut Tio Chie Hiong memberitahukan Dia agak takut kepada pek I Hang Li Maka sementara ini dia menghindar setelah itu, barulah muncul Adik Kiong Lem Kiong B. Ye Lyong menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak habis pikir, kenapa Im Sye Hang Mu agak takut kepada pek I Hang Li? Apakah mereka mempunyai suatu hubungan mungkin? Tio Chie Hiong manggut-manggut Kalau tidak, bagaimana mungkin Im Sye Hang Mu agak takut kepada pek I Hang Li memang membingungkan Lam Kiong B. Ye Lyong menggeleng-gelengkan kepala Kemudian memandang Tio Chie Hiong Saya berkata, adik Kiong, tentunya engkau tidak berkeberatan memberi petunjuk kepada ku mengenai ilmu pedang Bukan kakak Li Yong, sesungguhnya Tio Chie Hiong ingin menolak, namun merasa tidak enak Kepandaianku Adik Kiong ujar Lam Kiong B. Ye Lyong sungguh-sungguh Jangan merendah, aku akan memperlihatkan ilmu pedangku Di mana terdapat kekurangannya, aku harap engkau memberi petunjuk kakak Li Yong Tio Chie Hiong berpikir, lalu mengangguk seraya berkata Baiklah silakan kakak Li Yong memperlihatkan ilmu pedangmu itu Terima kasih, adik Kiong ucap Lam Kiong B. Ye Lyong di rang Lalu menghunuskan pedangnya dan berkata Yang kuandalkan adalah Tai Yang Kiam Hoat Ilmu pedang surya, usai berkata begitu Mulailah Lam Kiong B. Ye Lyong menggerakkan pedangnya mempertunjukkan Tai Yang Kiam Hoat Tio Chie Hiong terus memperhatikan dengan cermatlah manggut-manggut Tapi kadang-kadang mengerutkan kening Berselang beberapa saat kemudian, barulah Lam Kiong B. Ye Lyong berhenti lalu bertanya Adik Kiong, bagaimana? Apakah ilmu pedangku terdapat kekurangannya kakak Li Yong, sahut Tio Chie Hiong? Sesungguhnya ilmu pedangmu sangat hebat dan mengagumkan tergolong ilmu pedang tingkat tinggi Tapi, kenapa tanya Lam Kiong B. Ye Lyong cepat? Ada beberapa jurus yang masih terdapat kekurangannya, jawab Tio Chie Hiong memberitahukan Yaitu pada jurus ke-7, ke-9, dan ke-13 Apakah Hengka sengaja tidak melanjutkan jurus-jurus itu adik Kiong Lam Kiong B. Ye Lyong menatapnya kagum? Sungguh tajam dan cermat penglihatanmu Aku belajar ilmu pedang itu dari sebuah kitab, tapi tersobek sedikit Sehingga tidak dapat ku pelajari dengan baik jurus-jurus itu Oh 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 Tio Chie Hiong manggut-manggut dan mulai memberi petunjuk Pada jurus ke-7 engkau harus melanjutkan dengan gerakan ini Lam Kiong B. Ye Lyong segera mengikuti gerakan tersebut Bukan main terkejut dan girangnya, karena jurus itu menjadi sempurna Adik Ye Lyong ujarnya kemudian Berbulan-bulan aku berpikir setengah mati untuk menyempurnakan jurus itu Namun tidak berhasil sama sekali Engkau cuma sekali pandang sudah mampu menyempurnakan jurus itu Aku, aku sungguh tidak mengerti Tio Chie Hiong hanya tersenyum, kemudian memberi petunjuk lagi Sehingga ilmu pedang tersebut bertambah hebat dan lihai Betapa girangnya Lam Kiong B. Ye Lyong Dan dia memandang Tio Chie Hiong dengan matlah terbelalak Kakak Lyong Tio Chie Hiong tersenyum Terima kasih, adik Hyong Aku merasa bangga sekali mempunyai adik Kakak Lyong, jangan terus-menerus memujiku Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala Aku jadi malu, pagi ini, utusan Tio Chie Hiong berpamit Begitu pula Tio Chie Hiong Gowohon Tiong dan Lam Kiong B. Ye Lyong Juga ikut berangkat ke Tio Chie Hiong Setan Tua Ujar Seng Gan Sieng Bukan kami tidak hadir, melainkan Aku tahu, kalau bukan terpaksa Aku pun tidak akan berangkat ke Tio Chie Hiong Hati-hati terhadapin si Ye Hang Mo Ya, kakek Tio Chie Hiong mengangguk Saudara Tio Ujar Tuan Wiyekie berpesan Apabila urusanmu telah selesai Jangan lupa berkunjung ke Tai Li Tentu Tio Chie Hiong tersenyum Saudara Kie, sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu Dan adik Sian Eng pastiku sampaikan Tuan Wiyekie mengangguk Adik Kiong Lem Kiong B. Ye Lyong memegang bahu Tio Chie Hiong rat-rat Setelah engkau mengalahkan In Si Ye Hang Mo Suslah kami ya, Tio Chie Hiong mengangguk Kemudian berangkatlah mereka dengan naik kuda Setelah itu Bu Lim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, Tio Chie Hiong, Lim Peng Heng, Lim Cheng Im Dan para ketua tujuh partai baru masuk Mereka duduk di aula dalam Seng Gan Sien K menarik nafas legas raya berkata Mereka lebih aman di Tai Li daripada di sini Jadi kita tidak usah mengkhawatirkan mereka Sayangnya kita tidak bisa menghadiri pesta pernikahan itu Kim Siaw Su Seng menggeleng-gelengkan kepala Padahal aku ingin sekali pesiar ke Tai Li Kalau begitu, cepatlah susul mereka ujar Seng Gan Sien K sambil tertawa Masih keburu kok pengemis bau Jangan menyindir sahut Kim Siaw Su Seng Aku bukan orang yang takut mati Iho aku tahu Aku tahu Seng Gan Sien K tertawa lagi Lalu memandang cucunya Cheng Im, kalau tidak terganggu oleh kemunculan Im Siae Hang Mo Engkau dan Chie Hiong pun pasti telah melangsungkan pernikahan Kakek, wajah Lim Cheng Im memerah Hahaha Seng Gan Sien K tertawa gelak Sementara itu, utusan Tai Li terus melakukan perjalanan Tampak Tui Hun Lo Jin sedang bercakap-cakap dengan Gou Hon Tiong Terus terang, aku merasa tidak enak ikut ke Tai Li Tui Hun Lo Jin menghela nafas Sien Eng dan Wee Kia akan melangsungkan pernikahan Tentunya ayah harus hadir Kenapa malah bilang tidak enak Gou Hon Tiong heran Aku merasa tidak enak terhadap yang berada di markas pusat Kepang Karena mereka sedang menghadapi musuh tangguh Tapi kita malah berangkat ke Tai Li Kalaupun ayah tetap berada di sana Juga tidak bisa membantu Ujar Gou Hon Tiong sungguh-sungguh Bahkan aku akan merasa tidak enak terhadap Toan Hang Ya, kalau ayah tidak hadir Tui Hun Lo Jin menghela nafas Mudah-mudahan Chie Hiong dapat mengalahkan Im Siae Hang Mo Ucapan Tui Hun Lo Jin terhenti Karena mendadak mereka semua mendengar suara tawa yang menyeramkan Selaka seru Gou Hon Tiong dengan wajah pucat pias Im Siae Hang Mo semua harus hati-hati teriak Tui Hun Lo Jin Itu suara tawa Im Siae Hang Mo mereka semua berhenti Hian Teng Tai Su, Shin San Lo Jin dan Ang Kim Sian Li saling memandang Sungguh tak disangka Di tempat ini mereka akan menghadapi Im Siae Hang Mo Huah ha ha hi 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 Suara tawa yang menyeramkan itu terus bergema Dan tak lama muncullah seseorang berpakaian kemal Rambutnya yang panjang rawut-awutan menutupi wajahnya orang itu Ternyata memang Im Siae Hang Mo Omi Tohut Hian Teng Tai Su menatapnya seraya berkata Kami pihak Tai Li tidak bermusuhan denganmu Harap engkau jangan mengganggu perjalanan kami Yang akan kembali ke Tai Li hi 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 Im Siae Hang Mo masih terus tertawa Pokoknya kalian semua harus mati Harus mati engkau ingin menanam permusuhan dengan Tai Li Tanya Shin San Lo Jin sambil mengerutkan kening Tai Li, Fui Im Siae Hang Mo meludah Aku Im Siae Hang Mo, tidak akan takut kepada siapapun Kalian semua harus mati hi 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 Im Siae Hang Mo mulai menghunuskan pedangnya Namun di saat bersamaan terdengarlah suara tawa nyaring yang melengking-lengking Im Siae Hang Mo tampak tersentak lalu menengok ke sana kemari Sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan putih kehadapan Im Siae Hang Mo Bayangan itu ternyata Pek I Hang Li Aku harus mencincangmu Aku harus mencincangmu Pek I Hang Li langsung menyerang Im Siae Hang Mo Maka terjadilah pertarungan yang sangat seru Hiyan Teng Tai Su dan lainnya menyaksikan pertarungan itu dengan metel terbelalak Sebab ilmu pedang Pek I Hang Li dan Im Siae Hang Mo begitu hebat dan lihai Tapi kacau balau tidak karuhan Hi 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 Im Siae Hang Mo tertawa keras dan mendadak melesat pergi Pek I Hang Li pun melesat mengejarnya seketika juga suasana di tempat itu menjadi hening Om Itohut Hiyan Teng Tai Su menghela nafas Kalau wanita berbaju putih itu tidak muncul Kita semua pasti mati di tangan Im Siae Hang Mo Wanita berbaju putih itu pasti Pek I Hang Li Ujar Toan Wiyekie sambil menarik nafas leg Secara tidak langsung dia telah menolong kita semua Benar, Lam Kiong Bieliong manggut-manggut Wanita itu pasti Pek I Hang Li Im Siae Hang Mo tampak agak takut kepadanya Ayoh, kita melanjutkan perjalanan seru Sin San Lo Jin Mereka segera melanjutkan perjalanan dengan hati tercekam Sebab khawatir kalau sewaktu-waktu Im Siae Hang Mo muncul lagi Toan Hang Yia dan Hu Jin menyambut mereka dengan penuh kegembiraan Lalu beramah-tamah dengan mereka di ruang khusus para dayang pun segera menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman Hahaha Toan Hang Yia tertawa gembira Terima kasih atas kedatangan kalian semua Terima kasih atas keramahan Hang Yia dan Hu Jin Sahut Tuihun Lo Jin Kami telah mempersiapkan segala keperluan pernikahan Bagaimana kalau pesta pernikahan diselenggarakan esok tanya Toan Hang Yia Kami setuju, jawab Tuihun Lo Jin Lam Kiong Hujan ujar Toan Hang Yia memberitahukan Pesta pernikahan Bieliong dan Pek Lian juga diselenggarakan bersama Bagaimana itu memang baik sekali Lani Kiong Hujan manggut-manggut Baik Toan Hang Yia tertawa Kita pastikan esok menyelenggarakan pesta pernikahan Ya, Tuihun Lo Jin, Gowohon Tiong dan Lam Kiong Hujan mengangguk Oh ya Toan Hang Yia mengerutkan kening Kenapa Cie Hiong dan Cheng Im tidak datang Ayah Toan Wiyakie memberitahukan Cie Hiong harus menghadapi seorang musuh tangguh Oh Toan Hang Yia mengerutkan kening lagi Siapa musuh tangguhnya itu Im Siyehang Mo Jawab Toan Wiyakie Kepandainya sungguh tinggi Dalam perjalanan pulang Kami bertemu Im Siyehang Mo itu Oh ya Toan Hang Yia terkejut Kalian bertarung dengan dia Om Itohut Sahut Hianteng Taisu Kalau kami bertarung dengan Im Siyehang Mo Tentu kami semua sudah mati Apakah dia begitu hebat Toan Hang Yia kelihatan kurang percaya Benar Tui Hun Lo Jin mengangguk lalu menutur Kejadian itu kami disadarkan dengan suara suling Kalau tidak Pikiran kami masih terpengaruh dan dikendalikan oleh ilmu hitam itu Apakah Im Siyehang Mo juga mahir ilmu hitam Tanya Toan Hang Yia terkejut Ilmu hitamnya tinggi sekali Jawab Lem Kiong Hu Jin Kami dan para ketua tujuh partai besar di Tionggoan tak sanggup melawan ilmu hitam yang dimiliki Im Siyehang Mo Tapi Tia Hiong, Toan Hang Yia tercengang Dia cuma meniup suling Tia Hiong memiliki ilmu penakluk iblis Dia mengerahkan ilmu itu di saat meniup suling Sehingga membuat pikiran kami menjadi jernih Oh Oh Toan Hang Yia manggut-manggut Kemudian bertanya Oh ya, dapatkah dia menghadapi Im Siyehang Mo itu? Entahlah Tui Hun Lo Jin menggelengkan kepala Yang jelas Im Siyehang Mo kelihatan takut kepada Pek Ihang Li Ketika Im Siyehang Mo muncul menghadang kami Tak lama Pek Ihang Li pun muncul Kalau Pek Ihang Li tidak muncul di saat itu Kami semua pasti celaka Bukan cuma celaka Tapi pasti mati Sela Ang Kim Sian Li Sebab kepandaian Im Siyehang Mo memang lihai dan bukan main hebatnya Kalau begitu Toan Hang Yia tampak cemas Bagaimana Cia Hiong mudah-mudahan dia sanggup menghadapinya Ucap Tui Hun Lo Jin dan menambahkan Lagipula masih ada Pek Ihang Li yang terus-menerus mengejar Im Siyehang Mo Dengan begitu Im Siyehang Mo Tidak ada kesempatan untuk bertarung dengan Cia Hiong benar Lam Kiong hujan manggut-manggut Syukurlah kalau begitu ucap Toan Hang Yia agak berlega hati Keesokan harinya Toan Hang Yia menyelenggarakan testa pernikahan putera putrinya selama tiga hari tiga malam Seluruh rakyat Tai Li juga ikut berpesta pora dengan penuh kegembiraan dan semarak Akan tetapi, sementara itu pula di markas pusat Kepang justru tengah terjadi sesuatu Bapak 43 wajah rusak tidak mempengaruhi cinta Ketika hari mulai gelap tiba-tiba di markas pusat terdengar suara tawa yang menyeramkan Pemilik suara itu tak lain Im Siyehang Mo Tio Chie Hiong, Lim Cheng Im, Bulim Ji Hie dan lainnya tampak berhambur keluar dengan perasaan tegang Chie Hiong, hati-hati seru Seng Gan Sien Ki Tio Chie Hiong mengangguk Pemuda itu berdiri di tengah halaman dengan kening berkerut-kerut Tak seberapa lama kemudian, munculah Im Siyehang Mo di hadapannya sambil tertawa seram Hihihi bagus, bagus kalian semua berkumpul di sini Aku harus membunuh kalian semua ujar Im Siyehang Mo dengan suaranya yang parau Tersentak Tio Chie Hiong ketika melihat Im Siyehang Mo Walau wajahnya tertutup oleh rambut, Tio Chie Hiong merasa kenal padanya Im Siyehang Mo apa urusanmu datang kemarin tanya Tio Chie Hiong Hahaha, aku harus membunuhmu dan lainnya malam ini ajal kalian telah tiba Hahaha, kira tidak saling punya dendam Kenapa engkau ingin membunuh kami Tio Chie Hiong menatapnya Ingin melihat lebih jelas siapa sosok lelaki di hadapannya itu Pokoknya aku harus mencabut nyawamu Setelah itu barulah giliran mereka Hihihi Im Siyehang Mo mulai menghunus pedangnya Harap semua minggir seru Tio Chie Hiong Seraya mengeluarkan suling kumala Bu Lim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, dan lainnya segera mundur belasan depa Melihat Lim Cheng In masih berdiri di situ Lim Peng Heng cepat-cepat menariknya Ayah, wajah gadis itu mulai memucap Tenang bisik Lim Peng Heng Tio Chie Hiong malam ini engkau harus mampus bentak Im Siyehang Mo sambil menyerang Tio Chie Hiong cepat berkelit Hatinya merasa heran, karena Im Siyehang Mo tahu namanya Siapa engkau tanyanya lagi Aku adalah Im Siyehang Mo Aku harus mencabut nyawamu sahut Im Siyehang Mo sambil terus menyerang Para peimbaca yang bu biman tentunya tahu siapa Im Siyehang Mo itu Dia adalah Kutek Chun Tokoh yang telah berhasil mempelajari kitab Im Siyehang Chin Teng Peninggalan Im Siyehang Jin Serta kitab Cihuntai Hoat Pemberian Im Yang Hoat Seolah karena itu, ia betul-betul jadi gelat Tapi masih ingat siapa-siapa yang harus dibunuhnya Saat ini ia menyerang Tio Chie Hiong dengan Hang Loh Kiam Hoat Ilmu pedang kacau balau Bagi orang yang normal, pasti tidak bisa mempelajari ilmu pedang tersebut Tio Chie Hiong pun segera mengeluarkan ilmu Giyok Siyah Bit Siyat Kang Hoat Ciptaannya sementara kakinya bergerak berdasarkan ilmu Kiyok Kiyong Santian P.O.U Akan tetapi, pedang di tangan Im Siyehang Mo seakan punya meta Di mana suling Tio Chie Hiong bergerak Di situ pula pedang Im Siyehang Mo menangkis Satu hal lagi yang sangat memingungkan Pada saat Tio Chie Hiong sudah berderak laksana kilat Im Siyehang Mo dapat mengimbanginya Bahkan kelihatan seakan tahu kemana lawannya akan bergerak Biasanya Tio Chie Hiong mampu melihat jelas gerakan-gerakan ilmu pedang lawan Namun kali ini ia justru tidak dapat melihat kelebatan-kelebatan pedang Im Siyehang Mo Hal itu tentu membuatnya terkejut bukan main Mendadak pemuda ini mengeluarkan bunyi siulan panjang Ternyata ia menyerang Im Siyehang Mo dengan jurus Hoan Tian Coan Te Membalikan langit memutarkan bumi sebuah jurus yang sangat dasyat Namun Im Siyehang Mo tampak hanya tertawa-tawala sama sekali tidak menangkis Melainkan balas menyerang Dan yang sangat mengherankan Serangannya yang kacau balau itu Mampu mematahkan serangan Tio Chie Hiong Ces badan Tio Chie Hiong terpeki kaget Darah segar mengucur di tubuhnya ketika pedang lawan berhasil menusuknya Kakak Hiong, U Ceng In menjerit karena merasa cemas Jangan menjerit, itu akan mengganggu perhatiannya bisik urn pengheng Keringat dingin pun mulai mengucur karena merasa tegang Menyaksikan pertarungan itu aja Jah Bulim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, dan para ketua tujuh partai sudah pucat ias Hahaha Hihihi Im Siyehang Mo terus tertawa seram Engkau harus mampus Engkau harus mampus pekiknya dengan penuh kegeraman Im Siyehang Mo terus menyerang Tio Chie Hiong Sungguh mengagumkan, makin lama makin hebat ilmu pedang Im Siyehang Mo Mendadak Tio Chie Hiong bersiul panjang lagi Lalu menyerang Im Siyehang Mo secepat kilat dengan jurusan pangteliat Gunung runtuh bumi retak Tuk-tuk-tuk ujung sulingku malah berhasil menotok beberapa jalan darah penting di tubuh Im Siyehang Mo Akan tetapi, terbelalaklah Tio Chie Hiong melihat Im Siyehang Mo tidak roboh Lelaki seram itu malah tertawa terkekeh-kekeh lalu menyerang Tio Chie Hiong bertubi-lubi Pedangnya berkelebat-kelebat laksana kilat menusuk dan menyabet badan Tio Chie Hiong Cepat-cepat Tio Chie Hiong bertelit menggunakan Tio Chie Hiong santian P.O Namun pedang Im Siyehang Mo bergerak lebih cepat Ces beret badan Tio Chie Hiong tertusuk dan tersabet Pedang Im Siyehang Mo lagi sekujur badannya berlumuran darah hingga pakaiannya yang putih itu berubah merah Kakak Hiong-kakak Hiong, Lim Chengi menjoret dan menangis Nak, wajah Lim Pengheng sudah bertambah pucat karena tegang Begitu pula wajah Bulim Jihie dan lainnya Sementara Im Siyehang Mo terus melancarkan serangan Sedangkan Tio Chie Hiong memang sudah mulai terdesak hebat Hingga hanya mampu menangis saja Beret keras badan Tio Chie Hiong pun tersabet pedang Im Siyehang Mo Hahaha Im Siyehang Mo tertawa seram sambil terus menyerang Tio Chie Hiong Serut wajah Tio Chie Hiong pun tersabet pedang Walau wajah dan sekujur badan telah terluka, Tio Chie Hiong tidak menjerit sama sekali Dia tetap berusaha menangis sambil mengerahkan Pan Yok Hian Tian Siyan Geng untuk melindungi diri agar darah tidak terus mengucur Keadaan Tio Chie Hiong semakin gawat Sementara itu Bulim Jihie, Tok Chie Sin Wan, Lim Pengheng, dan para ketua tujuh partai tampak sudah siap menyerang Im Siyehang Mo Akan tetapi, di saat bersamaan terdengarlah suara tawa yang melengking nyaring Mendengar suara tawa itu, In Siyehang Mo pun tampak tertegun Dihentikan serangannya terhadap Tio Chie Hiong Pemuda itu pun terkulai Kakak Hiong, jerit Lim Cheng Im Tanpa menghiraukan apapun ia langsung berlari mendekatinya Kakak Hiong adik Im, sahut Tio Chie Hiong lemah Darah masih tampak mengalir dari wajahnya Aku cincang engkau Aku cincang engkau Terdengar cula suara teriakan menyertai munculnya Pihang Li Engkau berani melukainya Aku cincang tubuhmu Pihang Li langsung melesat melancarkan serangan Membuat Im Siyehang Mo termundur-mundur Aku cincang tubuhmu Aku cincang tubuhmu Teriak Pihang Li Geram sekalilah menyerang Im Siyehang Mo dengan ganas dan dasyat Sementara Tio Chie Hiong memperhatikan Pihang Li Matanya terbelalak kaget melihat wanita itu Adikin adikin, kakak Hiong Lim Cheng Im juga kaget Pihang Li adalah hiapin nilu ya Tio Chie Hiong mengangguk Im Siyehang Mo adalah kutek cun Pihang Li terus menyerang dengan ganas dan cepat sekali Membuat Im Siyehang Mo meloncat ke sana kemari dan akhirnya melesat pergi Mau kabur kemana? Akanku bunuh kau, Pihang Li juga melesat mengejar Im Siyehang Mo Adikin niu, Tio Chie Hiong berseru keras Namun mendadak ia pingsan Kakak Hiong, kakak Hiong, jerit Lim Cheng Im sambil menangis Lim Pengheng segera mendekati Tio Chie Hiong Lalu bersama Lim Cheng Im menggotongnya ke dalam Ketika siuman, Tio Chie Hiong sudah berada di tempat tidur Namun badan, tangan, dan kaki tak bisa digerakan sama sekali Sekujur tubuhnya telah dibalut Begitu pula mukanya sehingga dirinya menyerupai sosok mumi Yang tampak hanya sepasang matanya Di dekatnya terlihat Lim Cheng Im terisak-isak Engkau sudah siuman adik Im, panggil Tio Chie Hiong sambil memandangnya Kakak Hiong, air mata Lim Cheng Im berderai-derai Engkau yang membalut luka-lukaku Lim Cheng Im menggeleng kepala Ayah, kakek dan kakek sastrawan yang melakukan semua ini Tak lama kemudian muncul Bu Lim Ji Hyie, Lim Pengheng, dan Tok Pai Sin Wan Syukurlah Engkau sudah siuman aku Jangan banyak bicara Beristirahat saja ujar Sem Gan Sin Ki Tidak apa-apa Sahut Tio Chie Hiong Dan kemudian menghela nafas panjang Untung aku memiliki panyok Hian Tian Sin Keng Dan pernah makan buah Kiyo Yak Ling Che Kalau tidak Aku pasti sudah mati kehabisan darah Ah 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 Lim Pengheng menggeleng-geleng kepala Luka-lukamu itu cukup parah Untung kami menyimpan obatmu Sungguh di luar dugaan Gumam Tio Chie Hiong Im Si Ye Hangmu ternyata ku tece kacun Dia tidak mati di dasar jurang Padahal kepandainya telah kumusnahkan Jadi bagaimana mungkin dia bisa seperti itu Kami pun tidak habis pikir Tim Pak Kim Siaw Suseng Kalau Pek I Hangli tidak muncul di saat itu Aku pasti sudah mati Sambung Tio Chie Hiong Itu pun luar dugaan Pek I Hangli ternyata Yapin Mio Hanya dalam waktu setahun lebih Kepandain mereka kok jadi begitu hebat Dua-duanya pun sudah jadi gila pula Apakah mereka berdua sama-sama Memperoleh kitab pusaka peninggalan Im Si Ye Hang Jin Gumam Sen Gan Sin Ki Tidak dapat diduga tentang itu Sahut Kim Siaw Suseng Kecuali kita bertanya pada Yapin Mio Dia sudah gila Bagaimana mungkin kita bisa menanyakannya Ujar Tok Pai Sin Wan Heran itu sungguh mengherankan Ngumam Kim Siaw Suseng Sambil menggeleng-gelengkan kepala Paman, berapa tusukan dan sabetan di tubuhku Tanya Tio Chie Hiong mendadak Ada 36 tusukan dan 36 sabetan di tubuhmu Lim Peng Hang memberitahukan Muka ku Lim Peng Hang tampak ragu memberitahukan Beritahukanlah desak Tio Chie Hiong Tujuh tusukan dan tujuh sabetan Lim Peng Hang terpaksa memberitahukan Ak-ah-ah, keluh Tio Chie Hiong Kalau begitu, wajahku pasti rusak Jangan memikirkan yang bukan-bukan Engkau beristirahat saja Cieng Im akan menemanimu di sini Ujar Sam Gan Sin Ki Usai berkata begitu Sam Gan Sin Ki melangkah pergi Diikuti Kim Siaw Suseng Lim Peng Hang Dan Tok Pai Sin Wan dari belakang Kemudian mereka duduk di ruang dalam Dengan mulut memungkam Hanya saling memandang Sambil menghela nafas panjang Kita harus terus menghibur Tio Chie Hiong Ujar Sam Gan Sin Ki Sebab wajahnya pasti rusak berat Aku khawatir Kim Siaw Suseng mengerutkan Kening Sam Gan Sin Ki menatapnya Kemudian bertanya Sastrawan Sialan Apa yang engkau khawatirkan cucumu itu? Kenapa cucuku wajah Chie Hiong telah rusak berat Pasti berubah menyeramkan Maka aku khawatir cucumu terhadapnya Maksudmu cucuku akan berubah terhadapnya Ya Sastrawan Sialan Jangan menghina cucuku Sam Gan Sin Ki tampak tidak senang Cucuku bukan gadis semacam itu Aku tahu Tapi Tidak ada tapi-tapi yang cucuku akan tetap mencintai Chie Hiong itu yang kuharapkan Kalau tidak Aku yakin putriku tetap mencintai Chie Hiong Walau wajahnya telah rusak Tidak karuan Ujar Lim Peng Heng Sebab aku tahu jelas mengenai sifat putriku Syukurlah ucap Kim Siaw Suseng Kita pun harus terus menghibur Chie Hiong Agar kuat hatinya Tambah topai sinuan Jangan sampai dia kehilangan gairah hidup Hanya karena wajahnya rusak Benar Sam Gan Sin Ki Manggut-manggut Yang penting adalah Ceng Im Dia harus mendampingi Chie Hiong dan terus menghiburnya Seminggu kemudian Bu Lim Ji Hie Lim Peng Heng Dan Tok Pai Sin Wan Membuka balutan Chie Hiong Selelah balutan itu dibuka Diam dan mereka pun menghela nafas panjang saat melihat wajah pemuda itu Ternyata wajah Tio Chie Hiong memang telah rusak karuan Penuh bekas tusukan dan sabetan Begitu pula tangan Kaki dan sekujur badannya Paman Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala Aku tahu Wajahku telah rusak Tidak karuan Lim Peng Heng tersenyum Cepatlah engkau berpakaian Ceng Im akan kemari menemanimu Tio Chie Hiong segera berpakaian Kemudian duduk melamun di pinggir tempat tidur Tenang saja Tio Chie Hiong Lim Peng Heng menepuk bahunya Kim Siaw Su Seng menatapnya sambil tersenyum Engkau tidak usah mengkhawatirkan apapun Percayalah ujarnya menghibur Tio Chie Hiong terdiamlah tahu apa maksud perkataan mereka Namun kini ia tahu wajahnya telah rusak Bu Lim Ji Hie memandangnya sejenak lalu meninggalkan kamar itu Tok Pai Sin Wan dan Lim Peng Heng juga ikut keluar Tak lama kemudian Tampak Lim Ceng Im berjalan ke dalam sambil memandang Tio Chie Hiong dengan iba Kakak Hiong, panggilnya dengan air metu berderai Adik Im, sahut Tio Chie Hiong sambil menghela nafas panjang Kakak Hiong, Lim Ceng Im mendekap di dadanya dan menangis terisak-isak dengan air metu Terus bercucuran Adik Im, kini wajahku telah rusak Tentunya, kakak Hiong, potong Lim Ceng Im cepat Walau wajahmu telah rusak, aku tetap mencintaimu Percayalah adik Im, Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kemala Aku, aku merasa malu terhadap diriku sendiri Jangan begitu, kakak Hiong ujar Lim Ceng Im sungguh-sungguh Wajahmu memang telah berubah menyeramkan Tapi cintaku terhadapmu takkan berubah selama-lamanya Percayalah kakak Hiong, adik Im Dua baris air metu mengalir turun dari metu, Tio Chie Hiong Terima kasih, adik Im, kakak Hiong, mari kita ke depan ajak Lim Ceng Im Tio Chie Hiong mengangguk Mereka berdua lalu meninggalkan kamar itu Kebetulan Bu Lim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, dan Lim Peng Heng duduk di ruang dalam Tio Chie Hiong dan Lim Ceng Im menghampiri mereka lalu duduk Bagaimana perasaanmu sekarang tanya Lim Peng Heng Sudah baik semua luka luar, hanya meninggalkan bekas saja Jawab Tio Chie Hiong sambil menggeleng-gelengkan kepala Chie Hiong Sen Ganshin Kem menatapnya seraya berkata Engkau tetap tenang, jangan membayangkan yang bukan-bukan sebab Cucuku tetap mencintaimu Betul timpa Kim Siao Su Seng Ceng Im sangat mencintaimu Walau wajahmu telah rusak tidak akan memengaruhi cintanya terhadapmu Ujar Tok Pai Sin Wan meyakinkan Lim Peng Heng tersenyum Kami tidak menghibur, Ceng Im telah mengatakan begitu pada kami Benar, kakak Hiong, ujar Lim Ceng Im sambil menundukkan kepala Ketika wajahku dekil tidak karuan, kau pun tetap baik padaku Itu cuma dekil, tapi wajahku, Tio Chie Hiong menghela nafas panjang Kakak Hiong Lim Ceng Im mendungakan kepala memandangnya Kalau kakak Hiong tidak mempercayai ku, aku akan merusak wajahku Jangan Tio Chie Hiong terkejut Adik Im, engkau tidak boleh berbuat begitu Tapi kakak Hiong harus mempercayai bahwa aku tetap mencintaimu Tio Chie Hiong mengangguk Aku mempercayai mu, adik Im, nah harus begitu Lim Ceng Im tersenyum Bu Lim Ji Hie, Lim Peng Heng, dan Tok Pich Sin Wan juga tersenyum mendengar pembicaraan kedua muda-muda ini Chie Hiong Sen Gan Sin Ke memandangnya Engkau tidak dapat memecahkan ilmu pedang Im Si Ye Hangmu itu Aku justru masih bingung Ilmu pedang itu sangat aneh Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala Aku sama sekali tidak dapat melihat jelas gerakan-gerakan pedannya Engkau bisa mengingatnya kembali tanya Kim Siao Suseng Aku akan mencobanya Tio Chie Hiong memejamkan mata Ia berusaha mengingat gerakan-gerakan ilmu pedang Im Si Ye Hangmu Tak lama kemudian, tangannya juga bergerak tapi berhenti lagi Setelah itu bergerak lagi, namun berselang sesaat ia pun berhenti sambil membuka matanya dan menghela nafas Aku tidak bisa mengingat gerakan-gerakan ilmu pedang itu Terlampau kacau balau ujarnya dengan kening berkerut Aku masih tidak habis pikir, entah Iwe Kang apa yang dimilikinya Memangnya kenapa tanya Lim Ceng Im Makin lama bertarung, Iwe Kangnya makin dasyat menyerangku Jawab Tio Chie Hiong memberitahukan Kalau aku tidak memiliki panyok hian tian sin kang Pasti sudah terluka dalam Heran Gumam Lim Peng Heng Bagaimana ku tek cun itu berkepandaian begitu tinggi dalam waktu satu tahun Padahal urat penting dalam tubuhnya telah kuputuskan Tapi Tio Chie Hiong mengerutkan kening Mungkinkah dia telah mempelajari semacam Iwe Kang sesat Mungkin Kim Siaw Su Seng Manggut-Manggut Bukankah dia telah berubah jadi gila? Nah, itu mungkin terpengaruh oleh Iwe Kang sesat yang dimilikinya Masuk akal Seng Gan Sien Keng Manggut-Manggut Tapi, Yak Pin Nyo pun telah gila Berarti dia mempelajari Iwe Kang yang sama Bagaimana mungkin mereka mempelajari Iwe Kang itu bersama itu Sungguh membingungkan Tok Pai Sin Wan menggeleng-geleng kepala Mungkin, ujar Lim Peng Heng setelah berpikir sejenak Im Sye Hang Jin punya saudara seperguruan Jadi, Lam Hai Sien Cheng tidak memberitahukan Bahwa Im Sye Hang Jin punya saudara seperguruan Tukas Tio Sia Hyong Kalau begitu, Lim Peng Heng menggeleng-geleng kepala Lebih baik tidak perlu membicarakan tentang itu Membuat kita bertambah pusing Sia Hyong Kim Siaw Su Seng memandangnya Kini kita harus bagaimana entahlah Tio Sia Hyong menghela nafas Aku sungguh bingung Bagaimana kita kalau Im Sye Hang memunjuk lagi? Kakak Hyong, sebaiknya kita bersembunyi Usul Lim Cheng Im Maksudku kita semua bisa bersembunyi untuk sementara waktu Tidak mungkin untuk selama-lamanya Oh ya, di mana para ketua mereka sedang berunding di ruang depan Lim Peng Heng memberitahukan Untuk sementara ini, ujar Kim Siaw Su Seng Aku yakin Im Sye Hang Mot tidak akan muncul di sini Sebab Pei Hang Li pasti terus mengejarnya Benar Sem Gan Sien Ke manggut-manggut Maka kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memikirkan jalan keluarnya Jalan keluar bagaimana tanya Tok Pai Sin Wan Justru kita harus berpikir, sahut Sem Gan Sien Ke Kita tidak bisa duduk diam saja Kim Siaw Su Seng memandang Tio Chia Hyong Kecuali kalau dia dapat ciptakan semacam ilmu pedang untuk mengalahkan Im Sye Hang Mot itu Kalau tidak, terus terang, ujar Tio Chia Hyong dengan wajah murung Tentang itu aku tidak mampu Sebab aku tidak melihat jelas gerakan-gerakan pedang Im Sye Hang Mot Lagi pula dia memiliki iwakang yang aneh Semakin lama bertarung ilmu pedangnya pun makin hebat Bersambung ke bagian 27 Lagi pula dia memiliki iwakang yang aneh